Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya, Apesyam Pada hari-hari sebelumnya saya pernah memposting Bagaimana cara menanam biji dari asam Yang digabung menjadi satu Dan juga telah saya posting juga mengenai Cara menyatukan dengan melilit kawat Alhamdulillah ini yang saya tampilkan ini Adalah hasil dari penggabungan tersebut Ya disini saya sengaja memang Memisahkan beberapa batang bawah Supaya menghasilkan karakter yang unik Ini juga yang satunya ini Yang di sebelah ini Ini juga adalah penggabungan dari beberapa Batang pohong asam Jadi beginilah hasilnya setelah kita lihat Alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus dan Tidak terganggu Ya bagi para sahabat yang meminta untuk diapot hasilnya Ya baik inilah yang kami tampilkan ini Dari penggabungan itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih